selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mengatasi tidak bisa share screen game Valorant di discord guys nah langsung aja ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini guys yang warna merah seperti ini kalian klik dulu subscribenya nah setelah itu kalian buka discord kalian guys nah permasalahannya tuh disini guys ketika kalian masuk ke discord bersama temen kalian biasanya kan kalian pengen share screen gitu kan main menunjukkan game kalian game yang ingin kalian mainin misalnya kayak Valorant gitu tapi masalahnya ketika kalian pilih share screen yang ini gamenya itu nggak muncul loh Valorant nya kok nggak ada kok nggak ada game Valorant nya itu kemana padahal kalian udah buka padahal kalian udah buka game Valorant nya nah cara mengatasinya gimana sih yuk simak baik-baik ya cara mengatasinya tuh kalian harus buka game Valorant nya dulu nah kalian buka setelah itu kalian mode yang paling gede dulu nah mode yang paling gede ini kan udah setelah udah mode yang paling besar ini jika kalian ingin share screen kalian pencet atau tekan tombol Windows yang ada di keyboard kalian guys kalian tekan tombol Windows nah nanti kan muncul seperti ini Windows nya bakal muncul kalian langsung pilih yang discord guys kalian pilih yang discord nah setelah kalian pilih discord kalian baru pilih yang share screen nah kalian bisa lihat disini game Valorant nya udah muncul kan yang tadinya nggak ada jadi caranya seperti itu tadi kalian harus memaksimalkan gambarnya dulu seperti ini setelah itu tekan tombol Windows yang ada di keyboard buka discord buka discord nah setelah itu kalian tinggal share screen deh bang punya aku tetep nggak bisa bang aku pencet tombol share screen tetep nggak muncul bang gimana bang caranya bang nah semisalnya kalian udah klik tombol share screen tapi tidak muncul menu game Valorant nya atau pilihan Valorant nya kalian bisa dengan cara menggunakan yang cara yang kedua ini guys dengan cara kalian buka Valorant nya dulu setelah itu seperti tadi kalian klik Windows kalian klik discord seperti tadi nah setelah itu kalian pilih yang samping sini guys stream Valorant nah kalian pilih yang ini guys jika di share screennya tidak muncul misalnya di share screen nggak muncul kalian tinggal pilih yang bagian ini guys bagian samping kanan sini stream Valorant kalian tinggal pilih nah udah deh kalian tinggal share screen game Valorant kalian guys mudah bukan jadi kita misalnya kita langsung aja go streaming atau go share screen ya nah udah udah tershare screen deh nah udah tershare screen kan mudah banget bukan itu cara yang kedua jika tampilan share screen yang Valorant nya nggak muncul kayak gitu mudah banget bukan kalau mau matikan ya seperti biasa kalian tinggal stop screen atau di bagian atas ini juga ada stop screen nah ini ada temen ko tutorial si cepanda udah nonton juga noh nah kita coba matiin dulu share screennya nah mungkin sampai segini aja videonya ko tutorial jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah guys nah semoga video ini dapat membantu kalian see you di next video bye bye selamat menikmati